Intro Mau kemana, Nock? Apa? Mau kemana? Mau beli tempe kebutut Eh, Denok kemarin beli apa dah? Beli tahu? Bukan, maksud abang kemarin Denok di toko buku beli apaan? Beli tempat pensil, Bang. Kan abang kemarin udah nanya, Denok beli tempat pensil untuk Raya. Iya, Bang tahu. Maksud abang buat apa? Buat noro pensil, Bang. Iya, Nock. Abang tahu maksud abang. Itu buat apa? Buat kadu ulang tahun atau apa? Oh, ya. Mau beliin aja. Abis mau beliin anak sendiri belum punya. Udah. Abang ngantar bagas dulu ya. Kapan ya? Abang ngantar anak sendiri. Belum tahu. Kita doa aja ya. Udah, Bang. Udah, Abang ngantar bagas dulu. Kan tadi abang udah bilang. Iya, maksud abang ini mau jalan beneran. Oke. Assalamualaikum. Tidak ada salah. John! Bob! Saya tetap pengen ngomong sama kamu. Tidak ada. Ya udah, saya tunggu di bawang ngaji sodik ya. Tidak. Loh, om ocak belum dateng toh? Belum, Bu. Lah, bapakmu belum balik. Belum juga. Yowes, kalau gitu ibu tinggal belanja dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Wa salam. Wa salam. Ya, om ocak. Maaf. Kenapa sih, bro ocak? Maju salah, mundur salah. Kenapa sih? Kok? Pagi. Pagi, Mbak Yuni. Mbak Denok, lagi belanja yuk. Enggak, lagi milih sayuran. Oh iyo, Mbak Denok. Beneran toh, enggak jadi ngangkat anak pancingan. Kan saya udah pernah bilang, enggak. Enggak boleh yuk sama orang tuanya. Yowes, toh Mbak Denok. Mendingan juga anak kandung sendiri. Belum dikasih. Oh, kalau itu, mas ojaknya kali yang perlu belajar sama suami saya. Soalnya dulu, waktu masih sama mendiang pok Tati, dia itu juga enggak dikasih anak lho. Ih, acu, ocak ngongong-ngongong, kak ilok. Eh, Mbak Denok, Mbak Denok, TV ini Mbak Denok. Aduh, Mbak Yuni sih. Eh, Mbak Denok. Mbak Yuni. Dari mana, Mbak? Dari Butut. Oh, abis belanja ya? Enggak. Loh, abis dari Butut kok enggak belanja? Gara-gara, Mbak Yuni. Ambeknya itu loh, gede. Gitu aja, ngambek. Mbak Yuni, Mbak Denok tuh diapain sih? Kok sampai ngambek kayak gitu? Mbak Yuni tadi ngomong? Ayah, lawang enggak diapapain kok. Saya ini kan cuma ngira-ngira aja loh. Kalau Mas Ocak itu perlu belajar sama suami saya. Soalnya dulu, waktu masih sama mendiang pok Tati, dia itu juga enggak dikasih anak loh. Ya, Mbak Yuni ngomongin nyelekit gitu. Kalau saya diomongin kayak gitu, mas saya juga sakit hati. Oh, lah ya iya toh. Mas Tisna itu sama kan? Kayak Mas Ocak. Sebelas-dua belas. Perlu belajar itu sama suami saya. Soalnya udah dua kali nikah loh. Belum juga punya anak. Mbak Yuni, Mbak Yuni, Mbak Yuni, Mbak Yuni, kok gak jadi belanja sih, Mbak? Mbak Yuni sih. Tuh, Mbak Yuni gak jadi belanja. Kok baik, puyan nge? Assalamualaikum. Mbak Yuni, dalam. Biasanya nyari anak-anak, Rina. Kenapa? Kainah wadah. Iya nih buruan, liat. Dah, udah diambil loh rangkaiannya, udah hilang orderannya. Tuh, Mbak Yuni. Udah diambil loh, liat. Tuh, Mbak Yuni. Tuh, Mbak Yuni. Terima kasih.